Dunia ini memang dipenuhi dengan hal mengejutkan yang sangat misterius, seperti beberapa hasil penelitian dan hal aneh berikut ini. Bukan hanya kita saja yang tercengang, ilmuwan bahkan juga sampai dikejutkan dengan beberapa hal berikut ini, seperti suara mumi berusia 3.000 tahun yang berhasil direkam oleh peneliti hingga penemuan ikan emas berwajah manusia. Dan inilah beberapa penelitian dan hal aneh yang sempat mengejutkan dunia. Suara mumi yang berusia 3.000 tahun Mumi merupakan salah satu peninggalan sejarah kuno dari Mesir yang merupakan mayat yang diawetkan. Banyak sekali hal misterius yang membuat banyak orang penasaran tentang mumi ini, sehingga para peneliti pun tertarik untuk menelitinya. Salah satu penelitian mengejutkan yang pernah dilakukan oleh peneliti terhadap mumi adalah membuat mumi bersuara, dan hal itu pun berhasil mereka lakukan. Mumi yang dijadikan bahan penelitian merupakan mumi dari seorang pendeta Mesir yang berusia 3.000 tahun. Dengan menggunakan CT Scan dan 3D printer saluran vokal, beginilah hasil suara dari mumi tersebut. Turunnya salju di Gurun Sahara Gurun Sahara merupakan gurun pasir paling luas sekaligus salah satu tempat terpanas di dunia. Namun, hal mengejutkan sempat terjadi pada tahun 2018 silam, di mana Gurun Sahara yang biasanya sangat panas, mendadak turun salju dan menyelimuti Sahara setebal 48 cm. Fenomena ini terjadi di wilayah Algeria. Hal ini pun menimbulkan tanda tanya bagi banyak orang, bagaimana bisa tempat dengan suhu terpanas di dunia tersebut turun salju. Menurut penelitian, salju Sahara ternyata disebabkan oleh tekanan tinggi udara yang berasal dari Eropa, yang menyebabkan udara dengan bergerak menuju ke arah Gurun Sahara, sehingga menyebabkan turunnya salju di Sahara. Patung Buddha berusia seribu tahun yang ternyata manusia Beberapa waktu lalu, para ilmuwan sempat mehebohkan dunia dengan hasil penelitian sebuah patung Buddha yang ada di Natural History Museum Budapest. Pada awalnya, patung ini dikira hanya patung biasa, seperti patung Buddha pada umumnya. Namun setelah ilmuwan meneliti patung Buddha tersebut menggunakan CT Scan, patung Buddha tersebut ternyata manusia. yang berisi tulang berulang. Menurut informasi, manusia yang berada di dalam patung Buddha tersebut merupakan salah satu biksu asal Tiongkok, yang bernama Kisan Zhang Gong, yang diakini hidup sekitar seribu tahun lalu, pada masa dinasti Song. Biksu tersebut diakini berusia 37 tahun saat dimumikan. Ikan Mas Berwajah Manusia Pada tahun 2019 silam, dunia sempat dikejutkan dengan penampakan seekor ikan mas berwajah manusia di salah satu danau kota Kunming di China Selatan. Rekaman tersebut memang memperlihatkan wajah seekor ikan mas yang sangat mirip dengan wajah manusia, mulai dari matanya, hidungnya, dan juga mulutnya. Penampakan ini pun membuat semua orang yang melihatnya ketakutan. Bahkan, ada yang mengatakan kalau ikan tersebut merupakan alien. Kalau kalian suka dengan videonya, klik tombol like-nya ya. Dan share videonya juga ke sosial media kalian, supaya teman kalian juga pada tahu. Kalau kalian suka dengan konten-konten dari channel ini, klik tombol subscribe di bawah video ini ya. Supaya kalian gak ketinggalan video menarik setiap minggunya dari Top List. sub indo by broth3rmax